Tanya, Mbak, tentang berumah tangga, Mbak. Sebagai seorang perempuan, yang mempunyai orang tua, perempuan tinggal satu, yaitu ibu. Dimana seorang ibu yang sudah tua, istilahnya pikun, kan selalu menjengkelkan. Katanya, kalau orang tua yang sudah pikun itu ibarat Al-Quran dibuang, ya enggak pulih. Terus punya suami yang tempera mental tinggi. Nah, antara orang tua dengan suami, ini kres gitu, Mbak. Terus seorang perempuan kan serba repot untuk menghadapi sisi satunya suami, sisi satunya orang tua. Dimana pernah saya dengar bahwa ridhonya Allah dari ridhonya kedua orang tua. Apalagi itu ibu yang diutamakan. Seperti panggilan antara bapak dan ibu, ibu yang tiga kali. Terus menghadapi suami yang tempera mental tinggi. Marahnya bukan main, omongan-omongan apapun dilontar sampai kamu kalau enggak nurut, tak cerai gitu. Kan bingung, Mbak. Bagaimana, Mbak, cara menghadapi suami yang tempera mental tinggi, terus orang tua yang tinggal satu, yang seperti itu. Gitu, Mbak. Maturnuhun, Mbak, penjelasannya. Masalah orang tua dan suami. Gitu, Mbak. Kita pilih-pilih, wa'alaikumsalam. Ridhullah fi ridhul walidah ini. Yang dinamakan orang tua itu bukan orang tua kandung, Bu. Tapi yang melahirkan iman kita, itu kita mohon ridhonya. Maksudnya tidak lepas dari imam dan makmum tadi. Dan ridhullah fi ridhul walidah ini untuk urusan kita ke orang tua, memang ada, ada, Bu, ya, khadis yang mengatakan salah satun, salah sunlah yandurullaha ilahhim yaum al-qiyamah. Ada tiga golongan orang yang nantinya tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiyamah. Ukuran amal itu sudah luar biasa. Yaitu al-akul liwalidahihi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak akan diselamatkan oleh Allah dan tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiyamah. Jadi ya langsung aja nelonyar ke nolong. Itu ada khadisnya. Jadi memang orang tua yang sudah pikun, orang tua itu ibarat kembali ke bayi lagi. Padahal orang tua ibu di waktu kecil, jangan lupa di diri ibu itu mengalir darah, mengalir kasih sayang ibu, seorang ibu, sampai ibu dewasa. Jangan lupa itu. Apa pernah ibu, bundanya ibu itu mengeluh waktu merawat ibu di waktu bayi? Apakah ibu di waktu bayi itu kalau kenceng bisa lari sendiri ke kamar mandi? Apakah berak bisa ke WC sendiri? Siapa yang membersihkan ibu di waktu bayi, di waktu berak dan kenceng? Siapa yang menyuapi ibu di waktu bayi? Jangan lupa itu. Dan sekarang ibu sudah tua. Ibu sudah tua. Ya gantian dong merawat. Kalau suami enggak cocok, marah, mengancam itu hak, itu terserah ibu aja. Jadi itu urusan rumah tangga ibu. Saya enggak tahu urusannya. Memang di satu sisi berat suami apa berat orang tua. Kalau punya suami yang durhaka dengan orang tua kita ikuti, ya silakan. Tapi alangkah nistanya kita menyianyikan seorang ibu. Ibu dengan ikhlas merawat kita. Jangan lupa air susu ibu mengalir di diri kita. Walaupun yang menghidupi Allah, yang walaupun yang membesarkan Allah, tapi jangan lupa ada perantaranya. Siapa? Air susu ibu. Kalau saya boleh memilih lebih berat orang tua daripada suami yang durhaka dengan orang tua. Itu jawaban saya. Karena jelas suami sudah enggak bisa untuk saat ini enggak bisa iman. Enggak ada kesadaran. Ya. Berarti yang pernah saya dengar pada saat dulu cerita tentang orang tuanya sakit, suami tidak mengizinkan. Ketika meninggal orang tuanya, karena istri nurut sama orang suami, mungkin suami yang iman, mungkin Gikus. Kalau yang terlalu orang mental tinggi tidak mengerti orang tua, mungkin apa gimana ya Gus ya itu? Itu kan cerita daerah, cerita, cerita satu dua orang, Bu. Seperti misalnya Malin Kundang, kan gitu. Hanya cerita sebagian enggak bisa untuk pedoman semua orang, Bu. Yang katanya-katanya itu. Iya. Sekarang kejujuran hati kita. Kembali ke diri kita, Bu. Kan yang diibu tanyakan tadi, satu rumah. Satu rumah. Walaupun beda rumah, walaupun beda rumah, kalau orang tua kondisinya seperti itu, suami melarang. Ya, kalau saya, Bu, ya, kalau saya pribadi, lebih memilih merawat orang tua, Bu. Iya. Kalau saya pribadi, loh ya. Berarti cuman cerita aja yang katanya sampai orang tuanya meninggal, kalau tidak ada izin dari suami, si istri tidak keluar rumah, itu ada ya. Kitabnya, kitabnya, kalau enggak salah, kitab Uswuri ya, Bu. Itu, ya, terus terang, itu dongeng-dongeng. Ada, di situ diceritakan lagi, Bu, ya. Ada, yang menyeritakan, kalau orang mati, dan disaksikan ini, ini baik apa buruk, baik. Kalau semua bayi yang baik akan masuk surga, itu kitab Uswuri ya, Bu. Ceritanya itu, keterangan di kitab Uswuri ya, itu ada orang yang kelakauannya, menurut masyarakat jelek, ketika sakit parah mau meninggal, memanggil tiga orang, dan dikasih uang, dipesan, kalau nanti saya mati, kamu lari-lari keliling kampung, dan katakan bahwa, misalnya Pak Raup ya, Pak Raup orang baik, Pak Raup orang baik. Di situ katanya, katanya, menjumpai dari salah satu orang, mimpi bahwa diselamatkan oleh Allah, karena penyaksian tiga orang itu. Apakah ngayal itu, Bu? Masa iman bisa dibeli uang? Kalau seperti itu, ya, semua masuk surga, Bu. Itu contoh ya, contoh ngayalnya ya, contoh ngayal itu. Itu kita usfurya. Artinya usfurya aja, burung empret. Gak hanya berkecoh-kecoh aja. Enggak laku dijual. Cerita, bukan pendapat-cerita. Pendapat dan cerita beda. Pendapat dan cerita beda. Kalau pendapat itu menentukan hukum. Kalau cerita hanya cerita. Ikut ya silahkan, tak ikut ya silahkan. Jadi tradisi ya silahkan. Kan cerita. Cerita ditulis di kitab. Kalau pendapat itu kan menentukan hukum. Berarti di Al-Quran enggak ada, enggak? Enggak ada, Bu. Jadi yang dinamakan orang tua itu ada tiga. Ibu kandung, maksudnya orang tua kandung, mertua, dan yang melahirkan iman kita. Bisa dimengerti, Bu, ya? Melahirkan iman dengan ibu kandung, bedanya, Bu. Kalau pernikahan manusia, itu hanya fasilitas Allah untuk melanjutkan generasi manusia, Bu. Apa orang tua kita pasti membimbing iman? Ya enggak, Tau, Bu. Itu dengan perjuangan kita. Makanya, kan kemarin-kemarin sudah saya utarakan, perjalanan iman itu ada Uluhiyah, Ubudiyah, dan Rububiyah. Uluhiyah itu kita mengenal Tuhan dengan, dari orang tua yang melahirkan. Di situ kita enggak boleh, hati kita tidak boleh ternoda dengan orang yang lahir dari rahim, yang orang tua yang tidak seagama dengan kita, kita akan nanya itu, Bu. Orang tua belum tentu membimbing kita ke iman, tapi yang melahirkan iman pasti membimbing ke iman. Orang tua belum tentu bisa menyelamatkan kita dan bertanggung jawab dengan keselamatkan kita akhirat, tapi kalau yang melahirkan iman dan bersumpah demi Allah, bertanggung jawab, itu bedanya yang melahirkan iman, pembimbing. Berarti kalau punya orang tua tidak seiman, Gus, Mbak? Ya tetap disayang, itu Bu. Nabi Ibrahim aja, masa ayahnya dibunuh, kan enggak ajar. yang tidak menyembah yang Maha Kuasa, tidak menyembah Allah. Ya tetap disayangi, kan? Oke. Faham, Mbak Maturnuun. sub indo by broth3rmax Mbak Maturnuun. Terima kasih.